Siap sudah penbornyo ini yang tak pernah peduli sudah ini, masih lagi laluan kampung ini, masih lagi dijalankan Masih lagi bang, tapi tinggal salah kan? Iya lah, kebanyakan dia bikin gitu sudah bangun Kementerian Kesehatan Malaysia akan melaksanakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan Program pemberian vaksin ini dijalankan untuk membendung penularan virus COVID-19 sekaligus membina imuniti penduduk Malaysia Vaksin ini akan diberikan secara sukarela dan percuma kepada semua warga negara dan bukan warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas Pertama, bulan Februari hingga April 2021 bagi petugas barisan hadapan Fasa kedua, bulan April hingga Ogos 2021 Oke guys, bertemu kembali di vlog unit bergerak Jabatan Penderangan Papar di Mr. Matt Channel ini Di mana kita pada kali ini menjelajah di kawasan Kampung Kawang Oke, pada video sebelum ini Mr. Matt ada menceritakan asal-usul Kampung Kawang Kalau anda yang terlepas dengan video itu kamu boleh klik di sebelah kiri saya ini Kalau di tempat kamu kanan, jadi kamu klik di situ ada link saya sediakan di situ Kamu boleh tengok video saya asal-usul Kampung Kawang Oke, kali ini kita bergerak di sekitar ini Kampung Kawang ini Dia ada 6, 6 kawasan 5 dan 6 kawasan begitulah Oke, kita pergi ke ini kalau saya tidak silap di sebelah Kampung Lama Kawang, oke di sebelah jembatan ini Ini banyak kawasan penduduk di sini Oke, dan kita layan ini video sekejap Tadi Mr. Matt akan bercerita lebih lanjut lagi Mengenai imunisasi COVID-19 kebangsaan Program pemberian vaksin ini Dijalankan untuk membendung penularan virus COVID-19 Sekaligus membina imuniti penduduk Malaysia Vaksin ini akan diberikan secara sukarela Dan percuma kepada semua warga negara Dan bukan warga negara Malaysia Yang berumur 18 tahun ke atas Buat masa ini Pemberian vaksin akan diberikan secara berperingkat Iaitu Fasa pertama Bulan Februari hingga April 2021 Bagi petugas barisan hanapan Fasa kedua Bulan April hingga Ogos 2021 Oke guys Selesai kita melaksanakan hebahan Dan juga di sana guys Saya terjumpa ada satu keluarga di situ Berdekatan dengan 2 unit bergerak Jadi saya pergi sana Dan juga saya berikan risalah Pamplet Dan juga kita terangkan sedikit lah Mengenai vaksin ini Sebenarnya vaksin ini Memang sudah Apa orang bilang Dalam fasa dia lah Sekarang fasa pertama Diikuti sekarang nanti Fasa kedua Dan yang terakhir Fasa ketiga Sehinggalah pada tahun Pada Februari 2022 Jadi sekarang kita pergi Kalau saya tidak silap Ini jalan menuju ke kampung Di sebelah Masidung itu Masih juga di Kawang Ini Mengikut cerita kawan Dia ini Di Masidung Resort Di Kawang ini pun ada Tempat peranginan sebenarnya Dan Kamu boleh tengok lah Kedan jalan ini Kawasan ini Kawasan rendah Lalu banjirlah Kenapa dia banjir? Sebab di sebelah Jalan itu Ada Pembinaan Lebuh raya Pan Borneo Lebih tinggi Daripada Jalan Yang apa Highway yang biasa itu Yang jalan lama itu Kawang ini sebenarnya Kedudukannya di jalan lama Papar KK Papar Jadi Memang Yalah itu Sudah Asam garam kehidupan Ada yang Mengalami kesusahan Begini Oke kita layan dulu Pemberian vaksin ini Dijalankan untuk Membendung penularan Virus COVID-19 Sekaligus Membina imuniti Penduduk Malaysia Vaksin ini Akan diberikan Secara sukarela Dan percuma Kepada semua Warga negara Dan bukan Warga negara Malaysia Yang berumur 18 tahun ke atas Buat masa ini Pemberian vaksin Akan diberikan Secara berperingkat Iaitu Fasa pertama Bulan Februari Hingga April 2021 Bagi petugas Barisan hadapan Fasa kedua Bulan April Hingga Ogos 2021 Warga emas Berumur 65 tahun ke atas Individu yang menghidapi Penyakit kronik Seperti Penyakit jantung Obesiti Diabetes Dan tekanan darah tinggi Serta orang kelainan upaya OKU Ada apa ya Sekiranya Kalau siap sudah Pen Borneo Ini yang Penyakit peduli Sudah ini Ini kalau Laluan kampung Masih punah lagi di jalan Masih lagi Tapi tinggal salah Lebih Banyak kan dia Bikin begitu Sudah Ini rumah Ini paslah Pertama Masih yang Pas İşte Akan h Ha 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 Hahaha Ha 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 Oke guys Masa kami buat ke bahan ini Saya punya JV ini dia kasih tau lah Rumah ini sebenarnya rumah kawan dia Dan pernah banjir Kalau mau tengok tu tiang tu Separuh tiang tu sana Tinggi air dia tu Sampai sana guys Jadi Bila saya dengar tu saya pun kejut lah Rupanya Dia bilang tempat ni dulu Dan pernah banjir Bila ada sejapan Borneo tu Sudah siap Tempat ni selalu sejak banjir Kalau macam ada hujan lebat ke Begitu kan Tempat ni naik lah Naik sedikit Dulu tidak Sekarang ni dia begitu Jalan Borneo tu kan Dia tinggi pak Oke guys Sudah selesai Kami melaksanakan hebahan Ini kami Menuju ke jalan Lama KK Kalau kamu nampak di atas tu Itu jalan Pan Borneo Ini di bawah ni Di bawah ni lah Jalan sebenarnya Jalan Lama Papar KK Dulunya jalan besar Sekarang ni Sudah jadi jalan kampung Ada kawan ni Dia Terangkan sesuatu lah Mengenai jalan Ini Dia bilang rumah orang kaya-kaya ni Di Bario Bila di Bario kan dia bilang Bila di Mandario Kawam Rumah orang kaya-kaya Ada orang ternama di sini Guys Dan ini Inilah Masidong Resort Kami nampak ada Dia punya Shele tu kan Dia punya Tempat kawasan peranginan ni Ada kolam Macam mana Tempat tanul lah Sana Untuk Memancing pun ada Beriada Ada resort di situ Kemudahan Dewan pun ada Ini Adalah Bisnesmen yang di situ kan Haa Dan ini Haa Ini yang saya mau cerita ni Anilah Keadaan jalan Lama ni Memang tidak Dibaikilah Selepas Pan Borneo siap Kau tengok situ Kau tengok tu jalan tu Ini Jalan ni masih digunakan guys Oleh orang kampung Dan Dia punya Tempat ni Menyedihkan lah Jalan keadaan jalan dia ni Menyedihkan Kalbot pun rosak Nah Kau tengok tu Tidak keselamatan Kalau Malam-malam guys Nah Kau tengok ada orang kampung Bahas itu Sana Kawasan banjir Dia terangkan lah JV ni terangkan lah Memang Tempat tu kan Memang Kalau ano Hujan lebat Selalu sejak Apa Air tu naik Dan Air tu Tidak dapat keluar Sedangkan disitu Ada rumah Orang-orang kampung Kan Tapi Saya tidak Tahulah Kenapa Ini syarikat Pan Borneo ni Tidak Apa Dia tidak Menyelai Risiko Sebab Bila sudah Ada sudah Pan Borneo tu Memanglah Di tempat rendah tu Akan naik air Jadi Saya harap Ini kerajaan Boleh Buat sesuatu lah Dengan orang kampung Disini Kesian juga kan Oke kita sampai di Ini Kedai Setko Kawang Untuk kami Buat hebahan Disini Disini Banyak Banyak anulah juga Warga kampung Disini Oke guys Kita layan Okos 2021 Warga pas Berumur 65 tahun Ke atas Individu yang Menghidapi Penyakit kronik Seperti Penyakit jantung Obesiti Diabetes Dan Tekanan Darah tinggi Serta Orang Kelainan Upaya Okeu Fasa Ketiga Bulan Mei Hingga Februari 2022 Individu Berumur 18 tahun Ke atas Setiap Individu Akan Diberikan Dua dos Sutikan Bagi jenis Infeksi yang Sama Walau Masuk Sekolah Belik Kota Dengan Nyamin Masih Masuk Apakah Bisa Dekat Pimpin Rupanya Supaya Jauh Sikit Boleh juga Dengan Sana Saya Saya Tidak Dalam puas Nanti Kalau kita Depan Sekolah Pengeluaran Budak-budak Gitu Cium 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 Okey Selesai Kita Melaksanakan Hebahan Dan Juga Menyampaikan Dan Juga Memberikan Risalah Pamplet Maklumat Maklumat Yang Penting Kepada Warga Setko Jadi Sekarang Kami Menuju Ke Kampung Belut Kota Di Kawang Masih Lagi Di Kawang Dan Seperti Yang Anda Lihat Dia Punya Jalan Tembus Menembus Di depan Tembus Juga Kalau Ikut Jalan Ikut Masuk Simpang Terus Ikut Jalan Dia Akan Keluar Balik Di Sekolah Jadi Sebenarnya Kawasan Kalau Kamu Tengok Dalam Google Map Memang Kampung Kawang Tapi Banyak Kampung Kampung Dalam Mukim Jadi Kita Layan Pendaftaran Vaksin Akan Mula Diberikan Kepada Orang Awang Yang Berumur 18 Tahun Ke Atas Bermula Bulan Mei 2021 Pendaftaran Bagi Mendapatkan Vaksin Akan Dilaksanakan Menerusi Kaedah Berikut Pertama Menerusi Aplikasi MySejahtera Kedua Melalui Talian Hotline Yang Akan Dimaklumkan Ketiga Menerusi Laman Sesawang www.vaksincovid.gov.my Dan Keempat Secara Manual Di Klinik Kesehatan Hospital Dan Klinik Swasta Oke guys Jumpa Dia punya Keluarga Memang Semua Memang Dia punya Keluarga Saja Jadi Kira Banyak Orang Kenal Di sini Bila Limpas Saja Kenderaan Penerangan Ramai Yang lambai Memang Warga Penduduk Di sini Memang Kenal Sudara Yusri Seperti Orang Kapuk Orang Sana Itu Sebelah Sekolah Dan Kita Akan Pergi Ke Destinasi Seterusnya Iaitu Di Ada Satu Satu Tempat Lagi Kita Menuju Ke Stesen Kereta Api Kawang Dimana Kita Laksanakan Hebahan Di sana Dan Berkesempatan Juga Berjumpa Dengan Beberapa Orang Warga Penduduk Di situ Jadi Di sana Juga Kami Cerita Sembang Sembang Dan Berhat Sekejaplah Di situ Ini Stesen Kereta Pekawang Kita Lihat Di Blok Dulu COVID-19 Kebangsaan Program Pemberian Vaksin Ini Dijalankan Untuk Membendung Penularan Virus COVID-19 Sekaligus Membina Imuniti Penduduk Malaysia Vaksin Ini Akan Diberikan Secara Sukarela Dan Percuma Kepada Semua Warga Negara Dan Bukan Warga Negara Malaysia Yang Berumur 18 Tahun Ke Atas Buat Masa Ini Pemberian Vaksin Akan Diberikan Secara Berperingkat Fasa 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 Februari Februari Hingga April 2021 Oke selesai sudah kita mengaksanakan hebahan dan kita pergi ke destinasi seterusnya itu Kampung Baru Kawang Sebenarnya ada dua tempat meni sini ini Kampung Baru yang awal tadi itu yang kamu nampak sebelah kiri itu Kampung Serdang Ini kawasan Kampung Baru dan kalau kamu nampak lagi kan di depan di depan kereta ini Di depan kereta unit kenderaan ini Kampung Serdang Jadi mengapa kami pilih tempat ini sebab dia sudah cover dua kampung lah di sini Itulah sebabnya yang kawasan ini jadi pilihan kami Itu depan rumah ini kan sebelahnya itu Serdang Kampung Serdang tapi masih lagi di bawah kawang lah Jadi kan itulah kita punya pengalaman untuk hebahan di sini Apabila kita jumpa banyak orang, orang Kampung Jadi kita tahulah serba sedikit kan Diorang punya isu, diorang punya pengalaman hidup Dan juga diorang punya cerita Apa cerita di sebalik kehidupan diorang ini Kita ambil iktibarlah Ada banyak lah pengalaman, pengalaman-pengalaman Dan juga cerita-cerita yang kita perolehi Ada juga keluh kesah diorang Kita, ya lah kan Kita pun bersimpati juga di musim PKP ini Banyak orang yang tidak bernasib baik Jadi kita sama-sama doakanlah terbaik dengan mereka Oke, vlog kita sampai di sini saja Jadi terima kasih kerana menonton Di Mr. Matt channel di sini Dan kita bertemu di video yang akan datang Peace out guys Terima kasih kerana menonton